Kita lihat pencapaiannya terlebih dahulu, tadi juga sudah disampaikan oleh Daniel terkait mengenai obligasi korporasi dan juga suku dengan target di 130 triliun rupiah. 135 persis. 35, tepatnya begitu ya di tahun 2019 ini. Seperti apa pencapaiannya sampai sejauh ini, sampai di bulan Maret harusnya datangnya kita bisa dapat ya. Seperti apa? Jadi kalau kita melihat perbandingan di tahun 2019 ini dibandingkan dengan awal tahun 2018 memang jauh menurun. Karena memang kalau seperti kita ketahui di awal 2018 itu adalah mungkin the bottom line daripada interest rate. Sehingga waktu itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang berlomba-lomba untuk menerbitkan obligasi. Nah tahun ini, awal tahun memang kinerjanya masih soft sekali karena memang tingkat suku bunga masih relatif lebih tinggi. Jadi ini lanjutan dari second half di 2018 berlanjut ke awal tahun ini. Jadi memang tingkat suku bunga masih relatif lebih tinggi. Tapi secara keseluruhan ini sangat tergantung daripada tren tingkat suku bunga tentunya. Kalau kita asumsikan FED tidak menaikkan tingkat suku bunga dan juga BI tidak ada kenaikan tingkat suku bunga. Ada kesempatan untuk pertumbuhan penerbitan obligasi karena yield daripada SUN cenderung lebih rendah atau menurun dibandingkan dengan second semester, second half di 2018. Sehingga kita seperti kita lihat di mandat yang kita terima, itu cukup perkembangannya, trennya cukup positif di second quarter ini. Second quarter berarti di sekitar bulan? Tadi kan kita lihat mandat saja yang kita sudah terima itu 43 triliun dibandingkan dengan yang sudah terbit di first quarter itu hanya 25 triliun. Kalau 43 triliun ini sudah semuanya terrealisasi, kalau kita jumlahkan first half itu mungkin di angka antara 60 sampai 70. Sudah setengah jalan begitu ya Pak? Sudah setengah jalan. Belum lagi kalau misalkan tren second quarter ini berlanjut. Kalau tren second quarter berlanjut tentunya jumlahnya bisa lebih daripada 130-140 triliun. Sudah berapa banyak sebenarnya sih total perusahaan Pak dalam penerbitan obligasi korporasi yang tercatat oleh Pevindo sejauh ini? Sampai Maret itu ada 25 triliun. 25 triliun? 25 triliun yang sudah listing. Nah yang second quarter ini mungkin kita perkirakan antara 40 sampai 50 triliun. Bisa lebih karena mandat yang kita terima itu belum memasukkan juga realisasi PUB yang tentunya kalau PUB itu tidak perlu mandat lagi ke kita. Karena sekarang banyak yang punya fleksibilitas dengan PUB ini mereka hanya istilahnya meminta konfirmasi lah dari kita untuk penerbitan atau realisasi daripada PUBnya. Ini yang tentunya kita harapkan second quarter ini bisa lebih baik jauh lebih baik daripada first quarter dan juga mungkin bisa lebih tinggi daripada mandat yang sekarang kita ada yaitu 43 triliun. Kalau itu realisasi saya yakin trennya tahun ini bisa lebih bagus. Oke ini kan tahun pemilu nih Pak Salyadi begitu ya. Kalau kita lihat secara historicalnya sebenarnya seperti apa sih? Dan tadi Anda juga menekankan di first quarter bisa sampai 60 triliun berarti kan setengah jalan. First half. Oke first half. Sekitar 60 triliunan berarti tinggal PRnya taruhlah setengahnya lagi lah setengahnya lebih dikit begitu ya. Tetapi kan ini masih pada sisi uncertainty dalam negeri begitu ya kondisi pemilihan umum dan lain-lain yang mungkin saja agak cukup memberikan ketidak, kekhawatiran juga bagi korporasi sendiri begitu ya untuk menerbitkan. Jadi gini kalau kita lihat. Historikalnya seperti apa Pak? Reason atau background perusahaan untuk melakukan penerbitan obligasi itu berbagai macam. Yang kebanyakan, paling banyak selama ini adalah alasan untuk refinancing. Karena untuk obligasi yang jatuh tempo itu kebanyakan perusahaan memang prefer untuk melakukan isu baru, obligasi. Tidak dengan perbankan. Kalau terpaksa sekali marketnya sangat tidak kondusif barulah mereka lari ke perbankan. Karena apa? Karena mereka yang sudah menerbitkan obligasi itu tahu persis kelebihan obligasi itu seperti apa dibandingkan dengan perbankan. Jadi mereka akan prefer untuk menerbitkan obligasi baru lagi. Nah ini yang kita lihat di tahun 2019 ini itu ada 113 triliun yang jatuh tempo. Jadi perusahaan kalau ada celah sekecil apapun, celahnya momentum sekecil apapun mereka akan menggunakan momentum untuk melakukan penerbitan obligasi. Selamat menikmati.